Hai Fisipers, balik lagi sama aku Zahra Nina Sibuan Di episode pertama, mahasiswa berprestasi podcast Fisip Unjani Jadi, simpelnya itu nanti di segmen ini kita hanya akan mengundang mahasiswa-mahasiswa Unjani yang berprestasi nih Dan mungkin episode ini, kita sangat beruntung sekali karena diawali oleh mahasiswa berprestasi yakni Halo Fisipers, nama aku Saila Bernadetta, aku atlet bola volley Atlet bola volley, nah kamu kok bisa sih jadi atlet bola volley mungkin dari waktu kecilnya di Ajarina Walangtu atau kayak gimana gitu pak? Ya dulu aku mulai volley kelas 5 SD, soalnya di sekolah aku yang paling menonjol itu ekstrakoliklernya bola volley Terus iseng-iseng pengen ikutan, yaudah sampai sekarang Ya sampai sekarang, iseng-iseng pengen ikutan tapi sampai sekarang, berarti itu isengnya ada niatnya ya Iseng-isengnya tuh keren banget Nah kalau misalnya, kakak ada yang masih kayak klub-klub tertentu yang kakak ikut ya, klub-klub volley dulu? Kalo dulu aku ikut klubnya namanya Parahiangan, tapi gak tau sekarang masih ada apa enggak Kalo sekarang gimana pak? Kalo kemarin Proliga, Proliga bang BJB tanah mata Oke dan, kalo misalnya gini, kan ini namanya segmen mahasiswa berprestasi nih Coba deh boleh diceritain prestasi kakak tuh apa sih? Jadi aku mulai ikut Liga Profesional tuh mulai 2017 Dan Alhamdulillah juara 1 Terus 2000, eh itu ikut Jakarta PLN dulu Terus 2018 aku ikut Bank BJB Papuan dulu namanya, itu juara 2 2019 aku ikut Bank BJB Papuan lagi, juara 4 Dan lanjut ke SEA Games, juara 3 dulu SEA Games? Ya, juara 3 di Filipina Terus 2020 kita stop Liga karena Covid Covid Ya, 2021 PON Juara 1 Jawa Barat Dan kemarin terakhir Proliga aku ikut Bank BJB Tanda Mata, juara 1 Wow, tapi kayak keren banget ya Maksudnya di mulai dari 2017 Terus kayak langsung ya udah Masih sekolah dulu Lancar aja gitu Tapi yang paling, yang paling apa Yang paling kayak mengambil perhatian aku itu kayak waktu SEA Games Dika Tidak-tidak waktu SEA Games itu kan itu kayak Kayaknya itu udah, bukan nge-levelin notional lagi kan Itu kayak udah level seharusnya gak sih? Iya Itu pertama kali aku ikut SEA Games Ya pasti deg-degan lah ya Terus dulu pas perebutan juara 3, 4-nya itu Aku awalnya jadi pemain pengganti, pemain cadangan Terus kebetulan senior aku cedera Mau gak mau aku harus masuk dong Dan masuk pun Poin-poinnya kritis banget Aduh itu gimana ya rasanya Campur aduk dong pokoknya Tapi itu keren loh Maksudnya kan kayak juara 3 kan ya Itu keren banget sih Maksudnya di Thailand Kayak Maksudnya ada yang itu gak sih Kayak ada kesulitan-kesulitan waktu SEA Games Banyak lah pasti banyak Susahnya Bahasanya kah atau apanya kah Oh kalo itu bahasa sih Inggris masih oke lah kalo bahasa Inggris Makanan Makanan Orang-orangnya Kalo makanan kita kadang bawa dari Indonesia Bawa dari Indonesia Bawa Indomie gak sih kak? Bawa itu harus ada Keren Sambul Indomie Keren banget Itu Tetapi yang bikin aku penasaran kan Aku udah kayak SEA Games Udah kayak juara rasional Terus kenapa sih sekarang masih belajar gitu? Apa sih pentinya pendidikan buat kakak gitu? Kalo menurut aku sih Menurut aku ya Kan pendapat orang beda-beda Kalo menurut aku ya Pendidiknya tetep lang ke satu Soalnya Kita gak tau cedera datengnya kapan Terus kita jadi atlet kapan Terus kalo misalnya kita udah cedera Berhenti jadi atlet Tetep dong balik lagi ke pendidikan Itu bijaksana sekali Oh bijaksana sekali ya Tetep harus ke pendidikan balik lagi Ya tapi itu serius Kayak Kalo dipikirin bener banget Kayak kita kan gak tau cedera kapan Kita gak tau mungkin Kayak prestasi kita di luar dari kuliah tuh Kapan turunnya dan lain-lain Bener banget Keren banget sih itu Sangat-sangat bijaksana Terus Kakak tuh Pemerintahan kan Anak pemerintahan Di Fisip Unjani Kok bisa sih pilih Fisip Unjani gitu? Soalnya di Unjani tuh fleksibel banget Contohnya kayak kuliahnya tuh bisa online Jadi bisa menyesuaikan sama jadwal aku latihan Terus dosen-dosennya support banget Mengerti Iya mengerti banget Kalo aku tuh banyak latihan kan Sering latihan Jadi yaudah bisa online Sampai handphone Iya dosen emang dosen Fisipun Jadi itu baik Dan mengerti Jadi kayak gimana ya Mendukung mahasiswanya untuk berprestasi di world dari akademi Itu kerasa banget sih sama aku Dan kakak juga kerasa Jarang-jarang kan Kerasa kayak gitu Betul Kadang-kadang dosen tuh kayak Apa ya Ngeribetin gitu Padahal misalnya ada kayak Jadi mau gak mau harus nih Betul Gitu Gak yang ada yang gak selberti Padahal kan mahasiswa ada yang Mungkin kayak prestasinya di akademi Terus ada yang luar non akademik Iya bener banget Dan dosen di Fisip Unjani tuh Kayaknya dukung banget mahasiswanya Untuk berprestasi di kedua bidang Akademik iya Dan non akademik juga iya Nah Sekarang kak Karena tadi kita udah ngobrolin Panjang lebar Terus mungkin Pesan-pesan kakakak buat mahasiswa Hai Unjani Terus juga pemerintahan Terus kayak Unjani secara keseluruhan Itu kayak gimana sih kak? Ya menurut aku tadi Yang untuk yang berprestasi ya Ya balik lagi ke pendidikan sih Soalnya kita gak tau cedera itu Kapan datang ya Pasti balik lagi ke pendidikan Betul Jadi kayak kita pendidikan juga harus dikejar Terlebih dari apa ya Kayak mungkin kegiatan-kegiatan Kalian yang kalian sukai Kayak kegiatan mungkin berenang Atau misalnya jadi Untuk poli kayak kakak ini Tapi kalau misalnya pendidikan juga harus Dipikirkan Supaya untuk menyongsong masa depan Lebih baik Kayakannya Gitu aja mungkin Gitu aja dari episode pertama Segmen pertama Mahasiswa prestasi Podcast Visi Punjani Sampai bertemu lagi di episode yang akan datang Bye Bye